Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa lagi di kelas berbagi Gratis selama PSBB Bukan gratis setelah PSBB Langsung bayang, enggak, enggak, enggak Gratis, titik, selama PSBB Daripada kita bengong, yuk kita belajar Bersama, bareng, bersama Sama Chris Magibowo dan saya punya Bintang tamu nanti, saya terang Beliau adalah fasilitator Galpura Digital Women Wheel Dan juga fasilitator UMKM-UMKM Saya ajak undang biar apa Biar enak kita main pingpongnya Biar saya ada tiktokannya, jadi biar seru juga Mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan Dari UMKM-UMKMnya beliau Dan juga bisa juga Kita bantu jawab juga Disini saya akan Membahas Bagaimana kita menggunakan Aplikasi yang ada di ponsel Biar lebih maksimal Untuk dagang dari rumah Yuk, saya mau cek Udah ada berapa orang yang hadir Boleh dong Kalau yang sudah hadir Stay tuned Boleh hadir Biar suara Kedengeran suaranya apa tidak Biar jelas Bagusan dua Atau bagusan satu Satu aja deh Oke, dua apa satu Dua aja deh Eh, satu aja deh Oke, satu aja Oke Gimana, udah ada yang hadir belum teman-teman Saya ingin lihat Ayo, teman-teman Eh, saya sudah online Halo Eh Saya Saya Tunggu kehadirannya Teman-teman Lalu link Di youtube Dotcom Slash user Slash Krismaribur Oke Ini terfaksa Bintang tamu saya Saya Tolong Ntar saya Saya mute dulu ya Karena suaramu Masuk Saya mute dulu deh Ntar dirimu boleh Manggil sendiri Nah Slash Live Oke Ayo Siapa yang sudah hadir Boleh ngobrol Kionya Siapa yang sudah hadir Biasanya sudah ada Teman-teman nih Terbaru telat berapa menit aja Langsung diprotes Iya Mana nih Mana Iya Mohon maaf Karena ada Satu dan lain halnya Jadi Itu ya Kali ini saya gak sendirian Saya punya tandem Nanti teman-teman Lihat sendiri ya Siapa tandem saya Nah Itu serunya Karena beliau juga Fasilitator Beberapa Online Gak boleh digital Gak boleh Dan juga Pendamping UMKM Kita bisa dengarkan Cerita-cerita Naya beliau Nantinya Oke Setelah yang sudah hadir Kemarin juga pada saat Hari Senin Juga ada banyak Whatsapp ke saya Bahwa menanyakan Bagaimana Mas Aplikasinya Bagus tuh Tapi Lain kali Jangan kebanyakan itu Jadi Bayangin Saya kemarin Menjelaskan tentang Instagram Google My Business Kemudian Abis itu Share di Whatsapp Itu bagi Beberapa teman-teman Itu masih terlalu kecepatan Oke Sekarang saya kurangin Jadi Ada hal yang saya kurangin Sehingga teman-teman Juga bisa Memahami Dan bisa praktik juga Bagaimana caranya Pak Mulang hadir Terima kasih Mbak Winda Mantap Mantap Mudah-mudahan Sudah Di store Tugas Anaknya Sampai Ibunya Belajar Anaknya Jadi Tidak Belajar Kita harus Semuanya Belajar Terima kasih Mbak Winda Sudah hadir Ada Berapa Disini Alhamdulillah Sudah ada Dua orang Terima kasih Terima kasih PSBB PSBB Menggunakan Gimana Mula Exist Dan Jualan Dagang Online Dengan Aplikasi Yang Ada Yang Kita Punya Aja Jadi Tidak perlu Instal lagi Makanya Saya Saya Menggunakan Youtube Sebagai Channel Saluran Untuk Berbaginya Jadi Tidak perlu Instal Aplikasi Aplikasi Baru Terus Juga Disini Saya Bagi Saya Siapapun Boleh Belajar Ayo Aja Ini Gratis Karena Belajar Itu Bukan Paksaan Kalau Terpaksa Harus Ada Registrasi Harus Ada Segala Macem Bagi Saya Itu Adalah Cara Kita Untuk Dipecut Biar Kita Disiplin Tapi Sebenarnya Adalah Bagaimana Kitanya Harus Bersahabat Dulu Dengan Kitanya Apa Yang Kita Mau Kita Yang Mulainya Itu Masih Saya Tunggu Sampai Jam 10 15 Mungkin Oke Saya Tunggu So Stay Tunggu Jangan Kemana Mana Saya Kembali Lagi Bersama Di Saluran Krisma Wibowo Bersama Krisma Wibowo Dimana Kita Saling Berbajar Berbagi Sesi Berbagi Gratis Tanpa Harus Daftar Tanpa Harus Install Aplikasi Apa Aja Karena Di Youtube Semua Ponsel Punya Semua Ponsel Baru Ponsel Lama Sudah Sudah Ada Semua Oke Saya Lihat Sudah Ada Berapa Saya Kamu Begitu Sudah Suara Gimana Suaranya Saya Apakah Terdengar Dengan Jelas Ada Terdengar Dengan Jelas Suara Saya Mbak Winda Atau Siapa Mas Freddy Mas Freddy Ini Yang Masih Di Jalan Hati-hati Di Jalan Mbak Derry Jeng Derry Hati-hati Di Jalan Tapi Jangan Lupa Di Jalan Juga Masih Bisa Dengerin Aja Melalui Channel Youtube Buka Aja Youtube Tapi Dengerin Suaranya Aja Jangan Lihat Layarnya Kalau Lihat Layarnya Kalau Lagi Nyetir Bahaya Nanti Ada Apa Saya Tidak Tanggung Jawab Oke 10 Oke Satu Menit Lagi Saya Mulai Satu Menit Lagi Saya Mulai Sudah Menunggu Satu Menit Satu Menit Satu Menit Tandeman Saya Beliau Juga Fasilitator Gopro Digital Terus Juga Gopro Memulai Dan Juga Membina UMKM UMKM Di Sekitar Jabodetabek Jadi Sekarang Gampang Teman Teman Jika Mau Ingin Membeli Produk-produk UMKM yang berkualitas Karena UMKM-UMKM ini bukan kacang-kacangan Bukan kaleng-kaleng Karena mereka sudah mempunyai legalitas Dan mereka sudah mengikuti pelatihan banyak Sekarang Gampang Caranya Cukup Buka Code Browser Anda Ketik UMKM Titik Oh Maaf Suaranya Terima kasih Masukannya Saya akan coba Mengaturkan Oh ini sudah 50 Coba Oke Saya atur 50 Aja Terima kasih Atau mungkin suara saya Terlalu kenceng banget Saya kurangin lagi 10 Lagi Oke Ini Yes Segini aja Oke Terlalu kecil sekarang Oh ya maaf 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 Saya naikin lagi Iya Semoga bisa Didengar Eh Malah Mati Oke Oke Saya atur 50% aja Volumenya saya Karena biar serak-serak baca Saya kedengeran Oke Ya jadi sekarang Mau mencari produk UMKM Gampang Sekali Cukup dengan Membuka Chrome UMKM Titik Bangundikdaya Dotcom Nah disitu Ada tanda kompas Teman-teman bisa Buka Lokasi teman-teman Dan mencari UMKM terdekatnya Oke Udah Oke sudah lewat Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Iya Saya mulai Kelas-kelas berbagi Gratis Di channel Chris Mawibowo Selagi kita PSBB Di rumah aja Sama-sama Di rumah aja Saya akan membawakan Tentang optimasi Aplikasi yang ada Di ponsel Untuk maksimalkan Dagang dari rumah Iya Memaksimalkan Aplikasi yang ada Di ponsel Kenapa Sekarang udah banyak Ponsel Di dunia Kalau kita ngomongin dunia Itu udah ada Jutaan Ponsel Aplikasi Di dunia Dan mana Yang kita pakai Lama-kelamaan Dengan adanya Apa Perbaruan OS Biasanya Ponsel akan jadi berat Dan memory kita Kepenuhan Akhirnya kita harus memilih Dan harus memilih Aplikasi apa Yang akan kita pakai Sehingga Nanti ke depannya Mungkin Orang sekarang Udah mulai malas Untuk install Aplikasi-aplikasi baru Yang ada Adalah Menggunakan Aplikasi yang sudah ada Dan Mereka menggunakan Transaksi Secepat mungkin Dan mau pengirman Murah Dan kayak gitu Makanya Saya menggunakan Membuat Saya dan teman-teman Membuat UMKM Bangun Dikdaya ini Dimana kita bisa Mendapatkan Produksi UMKM Terdekat Dengan cara Menggunakan Ponsel Anda Dengan cukup Buka Chrome Disitu Teman-teman bisa Buka transaksi Bisa buka Langsung aplikasi Dan langsung Bisa menghubungi UMKM tersebut Tipasti Karena apa Itu bukan Kalian-kalian Karena setiap UMKM Itu mereka Susah payah Mendapatkan Legalitasnya Jadi mereka Segala transaksi Yang ada Mereka sangat Menghargai Dan menggunakan Segala daya Upaya Untuk meningkatkan Kualitas terbaik Sehingga Itu yang saya suka Kalau saya transaksi Ke UMKM Oke Balik lagi Kemarin hari Senin Saya sudah membahas Tentang Tiga aplikasi Bagaimana Memaksimalkan Dan ada juga Banyak yang masuk Terima kasih Kepada komentar-komentar Yang sudah masuk Saya suka Komentar Anda Dan saya suka Saya terima tantangannya Sehingga sekarang Ada yang meminta Bawa Mas Chris Itu tiga aplikasi Bagi kita terlalu cepat Padahal sebenarnya Untuk belajar Sebaiknya Belajar online Adalah Dengan cara Kita Ya ini Kita Mencatat Apa yang ada Terus Habis itu Bisa stop Habis itu Play lagi Duh Mak-mak aja Bisa bikin Stop Play Stop Play Stop Play Dengan kecepatan kita Dengan kita Kesibukannya apa Jadi kita bisa Itu dengan Mencatat Terus itu Play lagi Mencatat Play lagi Tapi gak apa-apa Kita biasakan Namanya juga Kita punya Kita gak tahu Sampai kapan PSBB ini Bahkan sampai di Singapura Juga setahu saya Ada informasi Bahwa mereka Memperpanjang lagi Sehingga Sampai satu bulan ke depan Yaudah Berarti masih Banyak waktu Kita belajar Dan kita harus Memaksimalkan Bagaimana Biar Kita tetap Produktif Di rumah aja Oke Ya Aplikasi apa Hari ini Ya Aplikasi hari ini Kita akan Tentang Aplikasi ini Tentang Ini Saya akan Memaksimalkan Bagaimana Memaksimalkan Kemarin Tiga Sari Senin Kita memaksimalkan Tiga Satu Dua Dan tiga Sampai ke Whatsapp Kali ini Saya kurangi Whatsapp Saya kurangi Whatsappnya Saya kira cukup Dua aja Yang penting Teman-teman Dua aja ini Yang penting Teman-teman Bisa Memahami Dengan baik Cara membuat Postingan Di Instagram Bagaimana Yang terbaik Kita Jadi pakemnya Di Instagram Dulu Yang dikencengin Gitu Maksudnya Ada permintaan Dari Mas Agung Mas Agung Adalah Mitra UMKM Bangun Didayah Pemilik rumah Taksos Semarna Beliau bilang Bahwa Mas Gris Gimana Mencari hashtag Nah Walaupun kayak gitu Kita akan Bahas Bagaimana Tapi sebelumnya Saya ingin Kenalkan Dengan Tandeman Saya hari ini Yaitu Jenghani Oke Jenghani Silahkan Unmute 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 dirimu sendiri Ayo Saya tunggu Ayo Jenghani Apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas kehadiran Jenghani ini Gimana Apa kabaran Alhamdulillah Sehat Masih sehat Alhamdulillah Sehat Sehat saja Alhamdulillah Teman-teman Sekarang Sudah ada Delapan Orang yang hadir Gak apa-apa Sedikit Satu aja Gak masalah Karena kalau belajar Yang penting Niat Gak bisa dipaksakan Sudah Gak apa-apa Ya udah Lapan ini Kita jalan Iya Gak apa-apa Nanti masih bisa ditontonkan ya Iya Masih ada like-nya Eh sorry Ada videonya Bisa di like langsungnya juga Gimana Janya nih Ada Cerita apa nih Dari teman-teman UMKM-nya Atau Fasilita Eh sorry Kelas-kelasnya Yang ada sekarang Yang sekarang Paling Kali penen Dengan Teman-teman UMKM Di Di bawah Salah satu Apa-apa Memang Komunitas ya Yang dibimbing Apa Yang di Yang di Fasilitasi oleh Kemenkok Jadi Ya Gak cuma saya Gak cuma Mas Chris Mungkin Gak cuma teman saya Tapi semua Teman-teman UMKM Itu Memang Sangat terdampak Sekali Sama Pandemi ini ya Gimana mereka juga Pasti Terbatas Ruang Geraknya Selain dari itu Juga Bahan baku Pasokan Kebutuhan Untuk Bisnisnya juga Maaf Mbak Ini Suaranya Kata ada yang bilang Kurang keras Oh kurang keras Padahal ini Udah dapet loh Hmm Iya Gitu Jadinya Jadi ya Teman-teman Banyak yang Lalu juga Wah terdampak Banget deh Kata gitu Amsat Nurun lah Gak ada Pemasukan lah Gitu ya Kita juga Kerasa sendiri lah ya Apalagi Kalau kita Misalnya Biasanya Di Offline gitu Kita biasa Jalan keluar Ternyata Sekarang harus PSBB Kita juga Kadang Sempat Ngerasa Ini ya Kita mesti Build business Apalagi Yang bisa Survive Atau misalnya Kita udah punya Business apa Tapi Kita gak bisa nih Ternyata Bahan bakunya Terbatas Terus Tiba-tiba Jadi mahal Kita gak 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 punya Sumber lain Untuk Mengganti itu Berarti Kalau Begitu Kita cari Apa istilahnya Jalan baru ya Jalan baru Kita Alihin dulu Ke bisnis Ada Iya Banyak juga Biasanya Saya ngisi Kelas Akhirnya Saya ikut Jualan-jualan juga Sama Ada juga Kemarin juga ada Dia jual Biasanya Bikin Sabun Jadi UMKM Bikin sabun Untuk hotel-hotel Terus Sekarang hotel-hotel Berarti operasi Sehingga dia Sekarang Sama juga Dagang makanan Dagang kemasan Jadi beruntung Kepada teman-teman Yang sudah Dagang makanan Sudah Dagang Kemasan Makanan Kepangan Kemasan Lanjutkan Dan kalau Jangan lupa Untuk saling berbagi Terus Tadi ada Masukan dari Mas Freddy Rumah Telor Katanya PSBB Mbak Bukan PSPB PSPB Mbak Pelajaran sekolah Iya Gitu Iya Terus Gimana Biasanya Mbak Ini Biasanya Mengajari Inane Itu Jualannya Lewat mana Mbak Ya Paling Sama ya Kita Teng Optimasi Lewat IG-nya Kalau enggak Kita pakai Hashtag-hashtag Tertentu Yang Mendukung dari Mulai Kita kan Biasanya Hashtag itu Dari yang Khusus Dari yang umum Sampai yang khusus Biasanya Biasanya Kalau enggak Kita Optimalkan Update-update Status Di WA Misalnya Itu kan Biasanya Lebih Intens Lebih dekat Ke Calon Customer Kayak Oke Jadi Benarnya Kita Sejalan Berarti Kita Benar-benar Bagaimana Mencari Hashtag Ya Memang Benar Permintaan Dari Mas Agung Tadi Untuk Bagaimana Kita Mencari Hashtag Yang Terbaik Untuk Postingan Instagram Kita Oke Terima kasih Mbak Ntar Kalau ada Kecepatan Atau Ada Kata Yang Salah Tolong Perbaiki Kita Langsung Mulai Oke Kita Mulai Lihat Ponselnya Teman-teman Masing-masing Kelihatan kan Layar sebelah Apakah Layar Sebelah Kanan Saya Terlihat Ini Kadang-kadang Gini-gini Oke Mudah-mudahan Terlihat Kok Saya Freezing Handphone Saya Oke Oke Mudah-mudahan Aktif Dan terlihat Yes Oke Begini Pertama Kita mau Posting Tentang Usaha Bagaimana Mencari Hashtag Yang Lagi Saya Mute Mute Tadi Takut Mengganggu Mbak Hali Kalau ada Pesan Yang masuk Kalau saya Memang Saya Sudah Mute Semua Oke Kalau tanya Silahkan Unmute Yourself Unmute Dirimu Sendiri Oke Nah Ini dari sini Biasanya Yang saya Biasa Lakukan Adalah Membuka Chrome Kita Membuka Chrome Tau kan Chrome Chrome browser Yang gambarnya Dari Google Itu Mau pakai browser Apa Terserah deh Jadi Nggak harus Chrome Jadi Nggak harus Chrome Terus Abis itu Ketik Oke Masih Kelamban Ini Handphonenya Nggak Sinkrun Dengan Yang ada Di layar Oke Yang ada Di layar Itu Masih Di mana-mana Saya Balikin Lagi Oke Ini Namanya Edisi Ngetes Dan Semuanya Gratisan Jadi Saya Menggunakan Apa yang Ada Dengan Channel Youtube Terus Abis itu Bagaimana Mirroringnya Terus Dengan Laptop Seadanya Makanya Kita Semaksimal Mungkin Untuk Membuat Kelas Ini Tetap Jalan Oke Saya Coba Alpress Dulu Mungkin Dia masih Bingung Saya Harus Ngapain Saya Ancam Akhirnya Dia Mau Juga Setelah Saya Ancam Saya Stop Mirroring Malah Dia Langsung Mau Hehehe Waxel Juga Harus Diancam Sedikit Biar Bangun Biasanya Ngetik Ngetik Nya Adalah Oh Hashtag Dotcom Hashtag Dotcom Nah Habis itu Eh Lhastag Dotcom Kita Buka Jadi Dibuka All Hashtag Ini ada All Hashtag Generator Nah Itu Dia Yang Biasa Top Hashtag For Instagram Jadi Mencari Yang Yang Lagi Ngetop Dan segala Macem Nah Memang Kalau Kita Ngeliat Di Sininya Itu Semua Berdasarkan Bahasa Inggris Tapi Kalau Kita Masukin Hashtag Berbahasa Indonesia Seperti Produk Indonesia Atau Cinta Produk Indonesia Kita Langsung Dia Langsung Tahu Oh Ini Tentang Bahasa Indonesia Cinta Pro Nah Itu Gak Bisa Dispasi Ya Dia Pengen Tahu Oke Indonesia Belum Nampai Masih Disitu Aja Hashtag Nah Inilah Keberatan Ini Keberatan Ponselnya Keberatan Ponselnya Juga Sudah Menuir Hehe Kita Coba Oke Diingetin Lagi Bahwa Tuh Kan Harus Dipencet Dulu Baru Dia Bawa Ganti Nah Yes Itu Hashtag Kelihatan Sekarang Hashtag Nah Hashtag Ini LHC Generator Top Hashtag For Instagram Twitter Dan More Nah Makanya Itu Kita Gunakan Yang Itu Kita Klik Itu All Hashtag Tadi Oke Kita Masuk Kesitu Kita Klik All Hashtag Generator Yes Masuk Kalau Domainnya Nah Itu Ada Insert Word Insert Word Aja Kita Misalnya Kalau Mas Mengeluarkan Agung Itu Tentang Takso Berarti Tahu Bakso Misalkan Kita Cari Kita Generate Langsung Dia Tahu Oke Rosoto Bakso Best Tiga Bakso Hashtag Tuh Langsung Kelihatan Oh Belum Kelihatan Disini Tapi Disenphone Saya Kelihatan Saya Ingat Lagi Dulu Kalau Saya Sedang Share Screen Harus Diingat Terus Si Ini Mirroring Tahu Bakso Oke Ini Saya Sudah Keluar Hasilnya Insert Word Tahu Bakso Gitu Gimana Oke Tahu Bakso Bagaimana Random Atau Top Itu Terserah Ada Tiga Pilihan Top Random Atau Live Cinta Siapa Masukin Cinta Ini Saya Tulis Tahu Bakso Cinta Ini Kok Bisa Keluar Cinta Oke Saya Coba Cinta Produksi Oh Ya Cinta Produksi Indonesia Masih Nempelnya Yang Lama Sudah Ketahu Bakso Dia Ini Mungkin Bisa Dijelasin Ke Teman Teman Ini Apa Pilihan Top Random Sama Live It Loka Top Bedanya Adalah Top Itu Yang Lagi Top Saat Ini Jadi Yang Lagi Yang Lagi Apa Yang Lagi In Atau Yang Lagi Ada Apa Yang Lagi Banyak Dicari Saat Ini Adalah Yang Top Terus Habis Itu Random Yang Lagi Happening Yang Lagi Happening Terus Yang Lagi Long Lasting Yang Lebih Long Lasting Yang Udah Lama Banget Tapi Masih Top Masih Dipakai Sama Orang Orang Itu Bisa Juga Terus Ada Live Itu Misalkan Yang Biasa Shooting Live Pake Ini Biasanya Kayak Gitu Jadi Sekarang Kita Pake Yang Mana Yang Top Kalau Saya Biasanya Saya Yang Top Aja Saya Nggak Mau Yang Random Tergantung Kalau Mereka Sih Nga Jarinya Random Tapi Kecuali Kalau Kita Posting Setiap Hari Satu Sedihnya Kita Cari Yang Top Tapi Kalau Kita Males Males Posting Nah Misalnya Seminggu Dua Hari Eh Seminggu Dua Kali Terus Habis Itu Seminggu Dua Kali Habis Itu Seminggu Dua Kali Habis Itu Nggak Posting Lagi Pake Yang Random Jadi Terserah Teman Teman Mau Yang Mana Oke Balik Lagi Tadi Di Chrome Saya Masih Belum Juga Berubah Kebingungan Mungkin Ini Komputernya Jadi Pengebukanya Di All Hashtag Aja Jadi Kalau Mencari Tagging Ada Top Random Atau Live Kita Masukkan Tadi Saya Bilang Produknya Dan Tanpa Spasi Ya Teman Teman Disini Benar Tanpa Spasi Jadi Semuanya Hashtag Yang Ada Disini Semua Tanpa Spasi Misalnya Kalau Kita Tahu Bakso Ya Tahu Bakso Atau Happy Drink Ya Happy Drink Langsung Kayak Gitu Jadi Semuanya Langsung Secara Live Kita Kalau Misalnya Satu Hari Dua Kali Cari Disitu Kita Sering Postingan Yang Sering Kalau Ada Apa Posting Apa Posting Pakai Yang Top Terus Kalau Kita Ya Gitu Tadi Sama Posting Sesuatu Yang Jarang Postingan Kita Gak Tahu Tahir Kapan Kita Pekai Yang Random Ya Ini Saya Stop Lagi Karena Ternyata Hang Komputernya Eh Laptop Saya Eh Sorry Laptop Saya Apa Handphone Handphone Saya Hang Ternyata Laptop Ternyata Laptop Ya Misalkan Tadi Balik Lagi Ke Chrome Laptop 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 Hashtag Oh Hashtag Enggak Buka Lagi Ini Mereka Baru Mencoba cara tandem gratisan saya mengundang jenghani di aplikasi yang lain, terus habis itu saya ini, ternyata tidak bisa juga berarti saya harus memperbaiki dengan laptop yang lebih baik lagi, dengan memory card yang lebih baik lagi dan usaha saya berhasil membeli laptop baru oke, nah disini all hashtag generator amin, makasih all hashtag generator sama lagi butuh laptop juga wah sama ya, kemarin kan nge-lag kan jangan lagi aja, saya ngerasain nge-lag, saya juga nge-lag juga kok, karena memang teknologi itu maju ke depan terus oke teman-teman, kalau ada yang bertanya, langsung aja ya Mas Eko, Mas Benensi Mbak Arsi, Mas Freddy Mbak Binda hashtag generator tadi lucunya saya udah kemana-mana ponsel saya masih belum ditampilan jadi dia enggak oke, chrome nah, itu masukin chrome nah, itu masukin chrome-nya kok malah keluar yang bawah oke masukin chrome-nya itu screen mirroring-nya saya sudah jalankan udah on dia masih lama aja oke, dari situ tadi tahu bakso saya cari yang top generate oke ini tahu bakso yang sudah di generate hashtag tahu bakso hashtag tahu bakso tuna hashtag tahu bakso enak hashtag tahu bakso enak SPY hashtag tahu bakso murah Surabaya hashtag tahu bakso Surabaya itu the best top hashtag dari 6 hashtag tapi yang yang similar tahu bakso tuna tahu bakso enak hashtag like jadi ini cukup mumpuni juga untuk dan ini semua gratisan all hashtag generator ini gratisan dia buka chrome-nya lagi ya semudah-mudahan dia mengikuti saya sampai sekarang sudah langkahnya balik lagi ke screen mirror ya ya turunin turunin ayo turunin ya turunin buka chrome-nya lombornya ke kiri ke kanan dia gerak sendiri iya balik lagi ke chrome yes yes terus slide lagi slide lagi bila tuh aplikasi banyak kan gak mungkin kita nginstall semua makanya ponsel saya udah makin lemot nih karena kebanyakan aplikasi nah buka chrome-nya di tunjuk chrome-nya habis itu di text all website eh all hashtag all hashtag generator tuh all hashtag generator tuh ada tuh tulisannya oke all hashtag generator yaitu hasilan dari google oke terus habis itu kita klik aja karena kita mau menggenerasi sudah terus itu lihat tampilannya is server ya balik lagi dia dibuka ngapain dia dibuka cuma lama oh ini biar diingatkan karena suka ngeheng ya setunya lagi biar deng ingat yes oke oke iya ini hasilnya yes tahu bakso top result for tahu bakso matching hashtag to pass hashtag seperti ini jadi teman-teman silahkan coba produknya sendiri ya jangan lupa ini semua dipilih dipilih aja habis itu di copy kalau yang ngetek ya misalnya kalau tahu bakso enak SBY enggak dong kita kan bukan di SBY bukan di Surabaya jadi kalau soalnya yang di Surabaya ya boleh silahkan kenapa aja Ngani nah ini kalau misalnya kurang satu huruf juga itu ngaruh kan ya iya jadi tergantung nanti kita kan ya mau pilih yang mana betul ya udah jadi emang teman-teman juga nanti biasanya di kelas juga saya nyarianinya begitu ini kalau kita pakai tools trending yang lain mereka mau pakenya yang mana misalnya kayak gitu apakah tahu bakso pakai k atau enggak pakai k baksonya misalnya kayak gitu oh iya bakso betul-betul yang biasanya apa namanya ngeklik sama branding mereka tuh apa misalnya ada tahu bakso kayak teman saya ada tuh yang jualan tahu bakso mbak tinggal pilih mbak brandingnya mau pakai bakso atau bakso itu bener banget aku tunjukin nah ini perbandingannya misalnya kita pakai trend catatan lah kayak gitu ya kita lihat nih oh ternyata orang lebih banyak mencari yang pakai tahu bakso dibandingkan dengan tahu bakso nah itu juga ngaruh betul harus tahu harus tahu kata yang tepat yang lebih dicari oleh calon customer itu apa betul terima kasih benar selainnya benar tadi preferensi lokasi juga itu sangat mempengaruhi kayak gitu ya ini kan disini bisa kita lihat ya mas ya ada tahu bakso tahu bakso tunak tahu bakso enak tahu bakso surabaya nah itu yang tadi saya bilang dari yang khusus dari yang umum ke yang khusus hashtag-hashtag berikutnya bisa kita sesuaikan sama branding dari brand kita bisnis kita udah udah mention produknya nih terus kita baru mention hashtag yang berkaitan sama nama bisnis kita sama lokasi betul betul terima kasih setambahannya jangan ya memang gitu teman-teman jadi kita harus tahu apa yang paling banyak tuh kayak gini itu kan all hashtag tahu bakso ternyata memang di google banyakan mencari bakso ketimbang tahu bakso itu bener nah ini tadi kita highlight nah kita copy saja dan kita bawa ke instagram kita nah ini bawa ke instagram kita nah buka instagram kitanya habis itu iya kita mulailah tentang tahu bakso tapi sebelumnya saya belum punya foto tahu bakso oke saya cari dulu foto tahu bakso nya biar enak oke mungkin itu teman-teman ya kalau ada yang mau chatting silahkan mau bertanya silahkan ya sebenarnya saya mencari foto-foto tentang tahu bakso contohnya contohnya tahu bakso ada di sini nah ini dimsum goreng dimsum goreng tahu bakso ya sama yes sorry yang pentol kalau kata mas agung pentol pentol itu bakso teman-teman tiba-tiba oh gara-gara masker sini bikin foto-foto ini jadi gue pengen silahkan jika lokasi kita dekat ya pakai aja tahu gak masih banyak UMKM UMKM seperti di daerah saya juga ada dimsum apa saya lupa Omega dan gitu deh terus oke saya kembalikan ke screen mirroring saya karena saya sudah punya jadi benar pas sesuai dengan keinginan teman-temannya jadi pas banget saya jadi harus pelan-pelan karena memang harus pelan-pelan kayak gini karena ponsel saya juga mulai melemot laptop juga mulai melemot jadi di kalas semuanya ada empat layar yaitu layar kamera saya ada dua terus habis itu ada layarnya Mbak Ani habis itu layarnya ponsel nah itu yang membuat agak selama slow gak apa-apa kita namanya baru belajar kalau gak belajar kita gak pernah tahu ya Mbak Ani iya aku juga ini baru riset HP nih aslinya kemarin baru riset HP dan apa namanya akhirnya aku harus melewain beberapa aplikasi iya aplikasi juga hilang itu dia terus ya resikonya kita apa namanya pindah-pindahin ke cloud lah ya yes pindah-pindahin ke laptop harus sering pindahin ke cloud karena ya kalau kayak sekarang saya sudah 100% di cloud jadi sudah enak ada yang mau mengendorse laptop saya seterima kode diketawain habis itu ada ada hashtagnya saya juga dot com ya Mbak Ani ya gitu jadi kalau mau endorse saya ada dua yang penting memori cardnya 10 giga nah itu langsung gak mampu ini saya harus on off kan dulu ini aplikasinya gila dasat ini namanya cara bener-bener memaksimalkan ini bener-bener aplikasi udah maksimal ponsel saya gadget saya udah pada maksimal gak mampu udah ngikutin saya aku sih aplikasi yang gak kepake aku udah akhirnya reset factory aja udah 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 ridho udah ridho abisnya kita stress ya iya iyo makanya sebel juga makanya aduh pada saat kita mau canggih mau kita cepat eh ponselnya tidak mendukung ya mau gimana dari tadi masih kayak gini aja mau berusaha menunjukkan instagramnya lama banget pokoknya udah dari itu buka instagram kan kemudian pertanyaannya bagaimana cari hashtag tadi udah pake allhashtag dot com generator boleh abis itu di copy sesuai dengan gini usahanya baru kita ke instagramnya abis itu ini keluar nah tapi di layarnya gak keluar di ponsel saya keluar iya serunya lagi kita refresh lagi namanya ini swadaya mandiri saya tidak menggunakan kartu para sejahtera untuk hadir disini jadi semua bisa belajar barengan jadi ini bener-bener swadaya aman aman gak perlu bayar ke saya juga gitu aman kita gak gak dibully kita gak dibully siapa-siapa tapi ya gitu mohon maaf harus bersabar yes Pak Ari terima kasih sudah datang mohon bersabar ya Pak Ari ini saya ada 4 layar keren kan Pak Ari saya ada layar OBS ada 2 kamera ada 1 layar jenghani 1 layar ponsel yes namanya ngetes saya abusing my application ini semua saya pake gitu iya gak ada gambarnya Bapak Ibu saya yes gimana Pak beritah tadi ngambil contoh dim sum jumbo ya dim sum jumbo tadi aku gak muncul kayaknya ya muncul gak di masker dim sum jumbo saya gak saya tahu bakso aja jadi saya tahu bakso saya ngambil karena kalau dim sum jumbo kan produknya dia iya itu udah lebih spesifik tapi aku disoba di generatornya dia gak muncul kalau misalnya teman-teman produknya dim sum jumbo terus kemudian pake hashtag yang mau kekinian tapi ternyata gak muncul dim sum jumbo nya gak apa-apa teman-teman pake hashtag yang dim sum aja nah kata dim sum jumbo nya itu bisa ditambahin sendiri soalnya ini kalau misalnya pake hashtag dim sum aja ternyata banyak banget ada dim sum fun dim sum itu berarti dia hashtagnya tuh udah lebih long lasting gitu ya dia pake tracknya juga jadi dia muncul di pencarian itu dim sum medam dim sum fun dim sum itu udah terkenal ke bisnis tertentu gitu brand tertentu betul terima kasih atas tambahannya Mbak Hany dan entah kenapa videonya Mbak Hany freeze tapi suaranya bisa masuk tapi videonya di freeze gak apa-apa yang penting jalan jangan di restart entah kalau restart semuanya buyar biarkan saja oke ya ini saya masih ngetik soal tahu baso ya udah kayak gitu hashtag tadi di atas sudah disebutin oke tinggal kita tambahkan hashtag nah kan ada hashtag bawaan dan hashtag yang top jadi kita kalau namanya kita mau berhashtag jangan pelit-pelit gak ada batasan hashtag kecuali kalau kita mau posting atau mau naikin konten di youtube di youtube hanya maksimal 3 ada sih 4, 5, dan 6 bisa sih gak ada maksimal tapi youtube engine bisa mentranslate 3 awal selebihnya dicuekin karena bagi youtube itu malah namanya spam spam hashtag tapi kalau untuk instagram oke yaudah tambah lagi tadi kan yang top sudah dimasukin sekarang tambahin lagi hashtag bawaan namanya kalau saya bilang hashtag bawaan apa namanya hashtag toal biasa hashtag UMKM bangun digdaya terus habis itu hashtag cinta produk Indonesia kayak gitu atau lagi hashtagnya hashtag yang umum-umum aja tapi yang nyangkut lah bagi produk Indonesia hashtag cinta Indonesia ekonomi hashtag ekonomi rakyat UMKM berdaya terima kasih UMKM berdaya kita misalnya pakai hashtag yang populer juga atau misalnya kalaupun itu merujuk ke komunitas lain atau brand lain gak masalah itu juga bisa ningkatin awareness orang sama brand kita juga bahkan saya kadang-kadang kalau dulu masih sering jalan-jalan saya pakai hashtag yang ada di billboard misalnya di billboard ada iklan bank misalkan saya ngeliat tuh hashtagnya apa saya ikutin terus habis itu ada iklan marketplace saya lihat hashtagnya apa saya ikutin kadang-kadang gitu karena yang namanya billboard mereka sudah mengeluarkan biaya ya untuk budget untuk iklan nah kita ngikutin aja satu-duanya dengan harapan pada saat kita hashtag kita nongol ikutin itu ada yang nongol mereka scrolling ke bawah scrolling ke bawah sehingga karena saat sekarang memang orang tuh gimana caranya kita nge-scroll orang berhenti scroll scroll melulu scroll melulu di saat mereka pengen tahu tentang bank tersebut mereka ngikutin hashtag tersebut nongol ada produk kita di situ terutama kalau di instagram jadi kan bisa membantu pengenalan juga gitu oke aku aku tambahin sedikit ya mungkin teman-teman ada yang belum rajin pakai ada yang udah tahu tapi mungkin belum rajin pakai selain di feed kadang kan orang agak males sekarang trendnya agak males oh feed ya 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 kadang beberapa orang kan trendnya sekarang males scroll feed gitu ya mereka lebih senang lihat yang IG story nah di IG storynya sendiri teman-teman bisa maksimalkan itu hashtagnya gitu betul kan ada tuh fitur hashtag atau kalau enggak pakai yang typingnya itu teman-teman bisa maksimalkan sebanyak mungkin hashtag di sana yang pastinya yang merujuk ke bisnis kita ya pasti muncul juga di IG story publik gitu iya nih makasih Mbak Nina nah akhirnya juga saya sudah selesai semua dengan tulisan tadi tahu bakso-nya apa yang top terus habis itu tambah-tambah lagi hashtag nah saya share jebum nah seperti balik lagi dari yang hari Senin ketika kita sudah share pastikan kita linknya kita kita bawa ke google my business jebur ya itulah cara kita menjembatani bagaimana instagram kita bisa dilihat di dunia online atau di google search nah kadang-kadang hashtagnya kita di sono di media sosial instagram gak nongol di google search makanya gitu yang kita lakukan adalah ya gitu sharing di apa namanya tadi google bisnis sambil nyari karena ternyata apa yang kita posting di instagram itu sulit sekali untuk ditemukan di pencarian google bukan sulit memang gak bisa ya ujung-ujungnya bisnis betul dan memang ya salah satu nembusnya memang pakai google my business jadi memang kalau misalnya kita nyari pakai secretan itu gak akan muncul meskipun itu katakanlah kita di FB di FB itu happening happening banget gitu katakan kuncinya tapi gak akan muncul sumber dari instagram betul banget yes iya nah ini udah ada nih saya tungguin tampilan di instagram saya halo kakak iya terus habis itu ini ada copy link tuh the copy link ini nah inilah copy link ini yang kita copy yang kita bawa di google my business kita oke saya udah copy dan saya buka tuh link sudah di copy habis itu saya buka di google my business yes saya harus sepelan-pelan ini karena memang aplikasi ponsel saya sudah harus sepelan itu nah tuh lihat ada yang paling atas tengah gambarnya rumah ada gambar yang rumah yang paling atas rawa atas sudah di tengah ya kita pencet google my business kita kita gunakan google my business yang sesuai saya kali ini saya menggunakan buddy go sanggerahan kantin cloud saya oke kita coba itu kita buka kita kasih tau tentang update terbarunya tentang itu apa tentang usaha kita jadi memang kalau kita mau eksis usaha kita mau eksis di dunia online yang eksis ya usahanya melalui google my business pakai aplikasinya kalau mau eksis orangnya pakailah media sosial orangnya nah gitulah logiknya seperti itu kadang-kadang suka orang pernah ingin saya mas mau usaha saya bisa eksis tapi yang nongol orangnya dimana teman-teman jualnya di media sosial ya gak nongol karena kenapa google pencarian google itu 2 miliar pencarian per bulan bayangin 2 miliar saya belum pernah ngeliat 2 miliar di atas meja makanya bisa bayangin kan ya ditambahin pak kayak kayak salah satu binaan saya di kelas Ismat ya mas Chris ya padahal udah udah dijelasin sampai sedetail mungkin bu ini nanti kalau posting harus ada caption sama hashtag ya tapi enggak dia sih enggak di akun IG nya tuh enggak enggak selfie-selfie emang posting barang tapi enggak ada caption enggak ada hashtagnya juga waduh ini udah saya ingetin berapa kali masih juga polosan aja posting foto aja ya ampun ya makanya padahal produknya bagus dia jam sayu ya oh ya tapi memang kadang kalau itu sesuatu yang baru itu memang harus bisa kita praktekin terus dan balik lagi teman-teman keberhasilan kelas ini itu tergantung Anda bukan tergantung saya tergantung Anda setiap kali itu tanya mas Chris gimana semua itu tergantung konsistensi teman-teman jangan saya jadi saya selalu bawa mas Chris itu kok saya gini ini berapa kali sepuluh saya cuma sekali wah saya sibuk pengurusan ini ini percayalah 90% itu keberhasilan jadi teman-teman sudah meluangkan waktu di sini itu adalah baru 10% 90% nya praktek sendiri nah itu jangan lupa oke setuju gak iya iya kaget gue juga kaget nih mana layar gue oke kita overload informasi ya tapi kita gak praktek betul banyak informasinya tapi lupa prakteknya jangan sampai kayak gitu juga nah ini dari semua ini kan tadi udah ada copy paste nya disini pilih apa mau add product copy status terus atau apa kalau saya add update kenapa kan emang exist itu kita produk kita usaha kita jadi add update saya nambahin add update update nya apa balik lagi kasih foto yang tadi foto bakso yang sama mana foto bakso gue ini dia tau bakso misalkan ini daripada kita bingung lupa nih ada belawah nih di bawah tuh ada add button aduh gak jalan lagi harus di refresh lagi harus di refresh lagi aplikasinya yes harus diingatkan bahwa dia harus menyesuaikan permintaan user yaitu saya sebagai user meminta menganjurkan ayo mirroring segera sebelum terlambat ini ini ya beginilah tapi saya terima endorser ya Pak Ari kalau ada gadgetnya yang gak dipakai boleh Pak Ari saya dibahkan ke saya saya akan saya akan mengendorse nama anda dan channel anda usaha.com usaha.com kan kita harapan kita semua kan Pak Ari yang nyari endorser ya oke itu yes sudah apakah terlihat sekarang ini aplikasinya saya ini kok gak nongol saya sudah kemana-mana dia masih disitu cari lagi mohon maaf ya kalau agak lama ini bukan niatan saya ini benar-benar swear ini si aplikasi ponselnya dan laptopnya yang sudah kewalahan memenuhi permintaan saya nah itu kelihatan kan create postnya kita create postnya kita lihat di bawahnya ada add button nah jangan lupa itu add button tadi nah add buttonnya itu kita paste yang dari youtube eh sorry yang dari instagramnya tadi terus kita kita balikkan lagi juga masih ingatkan hashtag-hashtagnya tadi yang di chrome kita lupa lagi chrome copy tuh kita copy lagi terus abis itu balik lagi kita ke ini iya paste langsung itu kita bisa meng copy past hashtag yang kita sudah ketemukan di di apa tadi all hashtag bisa kita bawa lagi ke sini it's okay boleh karena ini apa yang ada di create post ini adalah informasi di pada saat google bot mengenalnya itu adalah sebagai script script itu maksudnya apa itu sebagai text jadi jika input textnya seperti itu jika orang mencari hashtagnya oh no akan dapat text tersebut di google gitu logiknya itu seperti itu kan write your post post itu hitungannya get text namanya kalau setelah bahasa teknisnya itu adalah text itu adalah textnya komputer atau sebuah sebuah kode pengaplikasian nah kita masukkan tadi hashtagnya tadi masih ketinggalan saya stop dulu biarkan dia stop dulu ada masukkan mbak jangan jadi ngangguk selagi saya mengotak ngetik si mirroring ini oke apakah dia secepat yang tadi oke jangan ini juga lagi kewalahan dengan ponselnya dengan laptopnya juga yes nah itu saya sudah masukkan kan text postnya terus saya nikmati tahu bakso dan dim sem jumbo mitra kami takso semat habis itu klik aja jika mau tahu lebih lebih lanjut kayak gitu deh habis itu mau order online buy atau learn more saya biasanya learn more saya gak karena orang sekarang lebih suka learn more atau order online bukan buy jadi kalau buy kesannya langsung tahu wah ini gue kalau klik link ini pasti akan disuruh beli gitu kan enggak lebih ke learn more atau lihat produk lainnya bisa aja oke habis itu kita lihat preview nya misalnya enak sebelum kita posting kita lihat preview nya dulu sebelum kita posting pastikan kita post nya sesuai dulu sebelum kita tuh nikmati tau baso dan disujung para mitra kami takso semar oke kita jika sudah kita publis deh nah enaknya gitu di publis ini baru kita share di media sosial yang kita punya media sosial apa terserah yang pasti yang kita link nya jadi dari satu cabangan jadi google my business bisa dijadikan jembatan anda jika teman-teman jualannya di topet misalkan taruh link nya di google my business jika teman-teman jualnya di instagram kayak tadi contoh taruh link nya di google my business terus ada yang manggil yes kenapa mbak oke 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 nah itu kelihatan tuh kelihatan preview nya kan langsung posting begitu kita sudah posting kita dimana terserah jadi benar-benar google my business sebagai jembatan teman-teman ke intermedia sosial teman-teman makanya kalau jualannya di jualannya di apa namanya di whatsapp mohon maaf whatsapp itu sesuatu yang sangat pribadi jadi gak bisa dicari link nya terus habis itu dicari link nya terus kemudian taruh di google my business gak bisa makanya teman-teman mohon jangan gunakan whatsapp sebagai jualan atau tempat memprovide apa kanal untuk publikasi kenapa karena itu akan membuat lama gak akan bisa karena whatsapp itu dihitungnya adalah bukan kanal umum kalau kita jualannya di pasar pasar berarti kan umum nah kalau kita jualannya tempat umum orang-orang bisa melihat produk kita dengan cara gampang yang gak harus itu tapi kalau di media sosial misalnya media sosialnya teman-teman oh iya bagi juga jika teman-teman jualnya di facebook personal juga gak bisa kenapa facebook personal itu harus teman yang bisa melihat anda kecuali fanpage nah teman-teman kalau mau jualan di facebook pastikan teman-teman fanpage karena ya itu karena facebook tahu bahwa itu personal itu hanya teman sendiri yang boleh melihat nah oke dari sekarang kita lihat kembali lagi ke ponsel kita sudah kita kita lihat berapa banyak eh sorry sudah siap untuk dibagikan sudah di upload ya kita lihat ini lihatnya kebunku kita pencet di profile habis itu profile kita ke foto nah di foto bisa-bisa lihat ada produk kita yang mana dan tidak jalan yes setiap kali kalau ada itu dia gak mau menjalan dia malu-malu rupanya kalau dibawa di stream dia berat ternyata ya oke balik lagi teman-teman kalau ada yang mau ditanya silahkan ya teman-teman ya silahkan jadi saya bisa bahas terima kasih yang sudah stay tune sudah masih ada 8 orang oke terima kasih sudah masih monitor stay tune di channel Chris Mauibo kelas berbagi gratis selagi PSBB nah bahasanya selagi benar-benar selagi kita kembali lagi ke profile profile dulu baru kita postingannya yes nah ini profile-nya di postnya kita itu ada sudah masuk postingannya kita kita bisa berbagi ini di media sosial kita kita klik ini eh sorry cancel kita melihat ini nah klik itunya tak dulu yes selamat datang jenghani yes iya saya lagi kesusahan ini ponselnya kalau tiba-tiba ada cancel ya 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 setelah habis berbagi kelas ini saya juga alhamdulillah ada juga orderannya masuk jadi saya bilang kalau sharing itu bikin kita buang waktu enggak dengan banyak kita sharing kita malah berbagi ilmu dan kita juga bisa counter 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 information seperti mbak honey lakukan jadi kita enggak ada itu namanya tindakan atau upaya kita yang usaha kita yang sebaik-baiknya itu yang bernilai percuma tidak ada kemarin juga ada beberapa saya ajarin mbak bikin google mbak bisnis wah saya ripet pak enggak tahu segala macam nah itu yang kayak gitu yang susah karena enggak bisa dipaksakan seperti saya bilang belajar tidak bisa dipaksakan harus dari niatnya orang sendiri bukan salah saya atau ya yang mengandung tidak salah musuh terbesar kalau untuk membelajar adalah diri kita sendiri itu yang saya ajarin juga pada anak saya saya enggak pernah ajarin anak saya ayo belajar sama kamu semoga ngasih tahu mas belajar habis itu buat kamu bukan buat tadi gitu doang dia harus tahu bahwa belajar jangan dipaksakan oke balik lagi ke ponsel kita sudah kita pilih postingnya kita cari postingannya dimana oke ini ya udah itu kita tunjuk itu postnya kita pecat aja gambarnya nah pecat gambarnya nanti akan keluar learn more nya itu tadi bah 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 nah lihat lagi pada saat luar gambarnya kelihatan lagi view on google nah itu bisa kita lihat view nya di google itu bagaimana jadi inilah saya bilang hashtag media sosial gak nongol iya media sosial gak nongol tapi akan nongol jika kita posting lagi hashtag nya di google my business begitulah tips nya sayang itu mbak Hany iya jadi emang kita kalau apa namanya belajar buat mas Harim sendiri gak punya tim memang itu kesabaran banget ya mas Chris ya iya belum dari waktu belum dari gadget yang kita punya gitu ya jadi memang ya banyak-banyakin sabar tapi memang perlu banget kita nyimak apa yang udah dialamin orang supaya kita ketika mengalami itu bisa lebih paham dan oh ya oke nih udah tau nih celahnya dimana kayak gitu betul sekali iya begitu teman-teman masih ada yang bertanya kalau enggak kita udah satu jam biar enggak terlalu panjang menghabiskan waktu teman-teman mbak Hany mau tambahan apa ya apa dong jadi ya paling itu aja kalau sekarang kan di google my business sekarang kita bisa update aja ya ya itu aja dimanfaatin aja gak usah diganti-ganti usah kapis apa dulu deh iya maksimalin aja update betul 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 oh ya mas juga ada ada ini kan punya kolam sendiri buat teman-teman UMKM kan betul betul itu juga bisa kalau kita udah punya apa namanya team location-nya di G&B itu bisa banget maksimalin nanti sesama UMKM atau juga celan customer biar keliatan oh di ternyata di daerah saya banyak banget UMKM yang udah eksis kita bisa tahu siapa aja terus bisa dicari oh valid gak sih ini informasinya kita bisa cari di google my business saya googling aja pasti ada informasinya kalau mau tahu UMKM mana sih atau ada ada yang dagang apa sih yang dekat rumah saya bisa dibuka di umkm dot bangun digdaya dot com iya sebetul jadi gampang kita bisa cek tahu dimana UMKM terdekat kita ya itu buka di UMKM terus jangan lupa klik kompas dengan kompas itu kelihatan tuing 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 dimana lokasi kita sehingga ketahuan oh ini lokasi kita terus abis itu kita zoom out zoom out nah disitu UMKM terdekat iya begitu bener ya ini udah juga saya tambahin juga nah ini di sebelah kanan ini kanan ini di kanan layar itu ada segitiga di bawah itu nah itulah cara untuk sharing di media sosial teman-teman jadi postingan teman-teman ada abis itu jangan dicuekin aja tapi langsung di sharing di sharingnya dimana di media sosial yang kita punya apa mau twitter mau whatsapp mau twitter mau whatsapp mau facebook mau fanpage semua ada tapi satunya satu link linknya dari mana dari google my business gitu ya teman-teman itu tambahan dari saya oh iya jika google my businessnya lokasinya tidak jauh dari 5 kilo lebih dari 5 kilo gak usah gak usah di update gak apa-apa yang penting posting terus posting update itu tambahan dari saya iya betul oke terima kasih jangan nih atas waktunya terima kasih teman-teman ada